Hai cara login tutor untuk aplikasi absen bimbel di sini tinggal download aja kemudian nanti silahkan dibuka seperti ini dan ada dua nomor HP yang dan satu password dua nomor HP dan satu password untuk bisa login yang pertama adalah nomor HP bimbel kosong Nah jadi ini nanti akan punya nomor HP sendiri-sendiri nomor HP bimbel yang ter daftar ya ini adalah nomor HP bimbelnya kemudian disini adalah nomor HP tutor sendiri jadi ini nomor HP anda sendiri jadi nomor HP tutor jadi kalau anda jadi tutor berarti nomor HP anda sendiri kemudian password Nah tiga nomor ini diberikan oleh admin bimbel jadi kalau bimbel belum memberikan tiga nomor ini silahkan wa ke bagian administrasi bimbel masing-masing ya yang tinggal login Nah kalau berhasil akan tampil masih kosong seperti ini jadi ini sebenarnya bukan kosong cuma belum di update data siswanya yang pertama disini ada tulisan data siswa tidak ditemukan dan untuk mengupdate data terbaru buka pilih buka menu pilih update cukup lakukan sekali aja kecuali ada tambahan siswa baru jadi kalau nanti nyari siswa kok enggak ketemu baru di update tidak perlu dilakukan berkali-kali kenapa kok enggak enggak dilakukan berkali-kali untuk hemat data internet aja sebenarnya jadi ini ketika nanti klik kemudian update siswa ini sebenarnya mengambil data siswa yang ada di server kemudian disimpan di HP anda nah dengan begini Anda tidak terlalu banyak koneksi internet dan ini akan menghemat biaya biaya menghemat masalah apa itu menghemat masalah ketika anda berada di lokasi internet yang kurang bagus karena settingan sebenarnya tujuan untuk pembuatan aplikasi ini adalah untuk les privat di rumah yang kadang internetnya agak kurang cepat gitu ya kemudian disini akan muncul nama-nama siswa kemudian kalau nanti nama siswa itu udah terlalu banyak Anda bisa milih kelasnya jadi sistemnya enggak set tapi kelas kelasnya kelas berapa biasanya bimbel itu siswanya juga enggak terlalu banyak misal kelas 6 gitu ya kelas 6 ini paling isinya enggak nyampe 50 jadi apa itu kita set itu kita cari secara manual pun sebenarnya sudah bisa kemudian misal kelas 8 nah seperti ini atau kelas 7 ya Nah kalau kelas 7 enggak ada kelas 9 nah ini ada jadi sistem pencarian ini secara offline jadi aman-aman aja tidak terlalu banyak biaya data internet itu ya yang pasti kemudian untuk melakukan absen tinggal klik nama siswanya ini nah disentuh seperti ini kemudian tambahkan nilai misal nilai nilai bisa ini bebas aja isinya bebas aja bisa nilai misal dapat nilai 90 mapelnya apa misal matematika 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 kemudian babnya apa misal kelas 6 ya ini ya kelas 6 itu tentang statistik ya statistik dan misal bisa menambahkan perilaku siswa tadi rajin belajar gitu ya belajar serius atau terserah aja untuk keadaan intinya ini adalah menerangkan apa yang terjadi di saat les berlangsung seperti itu dan sistem ini akan jadi apa yang anda ketik disini itu akan nanti di wa ke orang tua siswa jadi kalau ngisi hati-hati jangan jangan apa ya namanya ya intinya isinya hati-hati jangan 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 pakai kata-kata yang kurang enak dibaca intinya itu aja kemudian jangan mencoba-coba juga jadi ah coba-coba ini siswa ini saya absen pas sebenarnya tidak les ini pernah terjadi di tempat saya ya jadi eh tutor itu mencoba-coba absen up sistem absennya kan sebenarnya ini udah lama udah dari 2013 model seperti ini cuma di software admin jadi ini cuma di pecah aja jadi eh satu aplikasi tersendiri dan itu kadang ah ad dari 2013 sampai 2021 ini aja itu sebenarnya baru sekali ada eh kasus itu jadi tutor mencoba-coba meng absen gitu kan nah ini kan eh data ini akan terkirim ke wa orang tua kan jadi orang tua baca oh loh anak saya nggak les tapi kok di absen gitu artinya ada masalah ini di admin adminnya di telpon kemudian ada masalah kenapa karena absen itu berhubungan dengan pembayaran seperti itu jadi kan merasa oh ini tidak les kok di absen otomatis pembayaran kan lumayan kalau privat ya kalau privat kan sekali datang 50 ribu 60 ribuan otomatis kan protes juga orang tua jadi jangan mencoba-coba absen yang sebenarnya tidak terjadi itu ya oke kemudian setelah ini klik absen nah kalau berhasil ada tulisan berhasil di absen seperti itu dan sudah sudah selesai gitu kemudian kalau mau nge absen lagi ya tinggal ini misal kali cari cari kemudian klik kasih keterangan kemudian absen gitu nah anda itu bisa melihat riwayat absen anda sendiri sebagai tutor ya klik kemudian riwayat les jadi saya ngeles siapa aja disini keluar ya tutor simulasi itu nama tutor saya kemudian simulasi nama siswa kelas 6 ada disini ada tertulis jelas 15 november jam 0051 gitu ya kemudian nilai ada hubungi kami ini adalah nomor hp bimbel nah disini itu adalah data riwayat mengacar yang tersimpan di hp nah untuk mengsinkronkan dengan data yang ada di server klik disini disini ada tombol sinkron klik kemudian update data ya nah seperti ini nah ini adalah data-data yang kemarin jadi ini adalah data-data ini kan sebenarnya apa itu akun ini kan sudah ada dari kemarin-kemarinnya terus kemudian baru apa ya dipasang lagi kan gitu jadi baru login lagi otomatis kita perlu mengsinkronkan nah sinkron ini tidak perlu dilakukan untuk ketika nge absen sinkron ketika nge absen sinkron sebenarnya fungsi dari sinkron fungsi ketika mengabsen siswa itu data sebenarnya berada di hp tutor dan di database nah kadang itu terjadi misal seperti ini ya berada di pelosok gitu ya kadang kan siswanya berada di pelosok kemudian ini les privat di rumah nah kadang kan internetnya enggak dapat ya otomatis ketika nanti ke absen dan gagal masuk ke database di server data itu masuk ke hp anda jadi ada apa ya namanya ya tersimpan di memori sementara di hp anda namun ketika nah makanya untuk menyimpan itu bisa di copy data seperti ini disini di copy kemudian silahkan di paste di whatsapp atau apa untuk menyimpan data sementara yang ada di hp anda kemudian setelah di copy kemudian di paste di manapun ya terserah di WA atau di apa kemudian baru di update seperti itu ada keterangannya disini yang bisa dibaca gitu ya oke kira-kira seperti itu untuk penggunaan oh ya disini ini bisa milih jadi misal ini nah ini pas 2000 bulan 11 ya kemudian ini 2010 nya tidak ya apa itu bulan 10 nya tidak ada bulan 11 nya ada seperti itu oke kira-kira seperti itu terima kasih selamat mencoba dan semoga sukses selalu selamat mencoba